Halo brother brother fighter, ada berita baru lagi nih, ternyata baru update Terjadi cancellation pertandingan antara Ronald Siaan melawan Suardi Tapi Ronald Siaan yang tidak dapat bertanding Nah, sebelum kita ulas, jangan lupa like dulu video ini dan bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu Oke, brother brother fighter, ini seru nih, seru 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 sangat seru nih Ini pertandingan yang luar biasa, karena apa? Karena berita ini terjadi baru-baru saja Dan ini merupakan keputusan yang memang mengejutkan bagi kita bahwa Di cancelnya, pertandingan antara Ronald Siaan melawan Suardi Dan Ronald Siaan tidak dapat bertarung melawan Pak Dewardi Sang Bicak Lawu Tentunya inilah pertandingan yang luar biasa sebenarnya, ini interim title fight ini Saya sayang sekali, Ronald Siaan mundur dikarenakan positif COVID-19 Ini yang membuat kita sangat bertanya-tanya, padahal Pak Dewardi sempat buat iklan tuh Iklan nempi bareng-bareng, tapi Alhamdulillah Suardi negatif Ini yang sangat disayangkan pertandingan ini seharusnya menjadi pertandingan yang luar bioskop Akan menjadi pertandingan yang panas melawan Ronald Siaan Tapi bagaimanapun turut berduka cita juga dengan berita ini gitu Mudah-mudahan Ronald Siaan dan juga Winardi mendapatkan kesembuhan nanti kembali pulih Dan bisa mengembangkan pertandingan ini menjadi pertandingan yang panas nantinya Nah, siapakah pengganti Ronald Siaan? Tentunya adalah penggantinya Ronald Siaan yaitu Rama Supandi Ini adalah pertandingan rematch di mana dulu terjadi perebutan title Antara Suardi melawan Rama Supandi dan dimenangkan oleh Rama Supandi Ini luar bioskop nih, berbahaya sekali nih Rama Supandi turun untuk mencoba merebut di fight title interim Wow, luar biasa kedua-duanya mengandalkan BJJ dan juga striking Tentunya kedua-duanya akan memanfaatkan permainan ground Kedua-duanya memiliki kelebihan di permainan ground Kuncian apalagi BJJ-nya Rama Supandi maupun Suardi Ini berbahaya sekali nih bagi Suardi nanti Nah, kejutan ini menjadi ajang pembukauan Pride UME di tahun 2022 Dan Rama Supandi yang maju bertemu dengan Pak Dewardi di title fight interim flyweight 56.7 kg Nah, title fight ini akan terjadi di Sabtu 12 Februari tahun 2022 Kepastian ini disampaikan langsung oleh Profesor Max Metino Bahwa Ronald mundur karena COVID-19 Dan Rama Supandi maju menggantikan Ronald melawan Pak Dewardi Itulah yang disampaikan oleh Profesor Max kepada para pecinta One Pride MMA Tetapi Pak Dewardi tetap bisa bertanding Ini yang kita tunggu-tunggu nih Persaingan ini adalah persaingan yang sangat ketat Mengingat kedua-duanya memang jago banget BJJ Yaitu Brazilian Jiu-Jitsu yang mumpuni Kemampuan kental ground fighting-nya ini memang tidak bisa diremehkan kedua-duanya Apalagi Pak Dewardi memiliki kuncian-kuncian unik maupun kuncian-kuncian yang aneh Nah, bisakah sang The Hellboy ini mengalahkan Becaplau Rama Supandi bisa escape dari kuncian-kuncian Pak Dewardi Ataukah Pak Dewardi akan kembali dikalahkan oleh The Hellboy Rama Supandi dalam ajang perebutan sabuk juara di title fight interim kali ini Ini yang luar biasa nih Karena sebelumnya Pak Dewardi ini pernah kalah dengan Rama Supandi Dengan submission kuncian rear neck choke Atau kita sebut RNC Inilah yang mengantarkan Rama Supandi menjadi juara dan raja di kelas flyweight saat itu Sayangnya Rama Supandi kalah ditaklukkan oleh Adur Minto Lewat hasil decision Apalagi di pertandingan melawan Adur Minto Sepertinya Rama Supandi tidak benar-benar dalam keadaan full stamina yang baik Dan juga strategi bertarung yang mungkin salah ketika bertanding melawan Adur Minto Nah, kekalahan itu akan diperbaiki saat ini Dan malam nanti bertanding melawan Pak Dewardi Apakah rematch kali ini dimenangkan oleh Pak Dewardi Ataukah dimenangkan oleh Rama Supandi Kita menunggu-nunggu semakin mantap persaingannya Dan juga semoga dilaksanakan dengan aman, lancar, dan fair play Kita berharap kedua-duanya menunjukkan pertandingan yang seru Kalau boleh, 5 ronde Jangan 1 ronde atau 2 ronde saja Nah, ini kan seru nih Apakah mereka berguling-guling bermain kuncian Atau pukul-pukulan stand up Karena untuk menghindari ground kedua-duanya Tapi saya yakin Petarung muda Rama Supandi Bisa membawa perlainan Sampai ke ronde kelima Oke, di pertandingan ini Saya tetap memprediksi kemenangan Pada Suwardi Beca Lawu Dan semoga nempenya laku keras Soalnya teman-teman Jangan lupa beli produk nempenya Pak Dewardi Di Instagramnya Jangan lupa ya Mudah-mudahan pertandingan nanti berlangsung lancar Dan kita berharap Semuanya Selalu sehat Dan juga pertandingan One Pride nanti kita bisa tonton langsung Penonton bisa datang ke sana langsung Tapi setelah semuanya pulih Tapi kita bersabar nonton di TV One dulu Dan juga nonton di live streaming One Pride MMA channel Di YouTube channel Jangan lupa jadi member 5.000 rupiah per bulan Jangan lupa subscribe channel ini Dan juga subscribe channel One Pride MMA Dan juga subscribe channelnya Pak Dewardi Follow Instagramnya Pak Dewardi Dan juga follow Instagram One Pride MMA Begitu aja informasi kali ini Informasi terbaru Tentang pergantian Pemain mundurnya Ronald Siaan Digantikan oleh Rama Supandi Sampai jumpa Di hari Sabtu nanti Tetap sehat dan semangat Bye-bye Bete Sampai jumpa